Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Kita kembali berwisata ke alam gaib Kali ini kita akan Menggambarkan seperti apa Ketika mayat sudah dikuburkan Ketika dikuburkan Dalam subahat tersebutkan Ketika mayat sudah dikuburkan Maka dia nanti akan ditanya Oleh dua malaikat Dua malaikat ini Digambarkan sebagai malaikat yang sangat Menakutkan Warnanya hitam Matanya biru Suaranya itu menggelegar Dia akan datang Setiap siapapun yang meninggal akan selalu ditanya Oleh nama malaikat yang disebut dengan Malaikat mongkar dan nakir ini Tapi para pemirsa sekalian Ternyata amal-amal kita ini Sangat membantu sekali Ketika kita akan dihadapkan dengan mongkar nakir Mongkar nakir itu semacam Apa Semacam pengadilan pertama Ketika kita memasuki alam bakar Pertama Ketika mongkar nakir akan datang dari arah kepala kita Maka Maka kemudian Solat yang pernah kita jalani itu Menghalangi mongkar nakir Kata solat Lata tiahu mingkibali Jangan datang dari arahku Jadi ketika mongkar nakir akan datang dari arah kepala kita Kepala kita Kalau dalam 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 kubur kita itu Arah kepala itu di utara Karena mayat itu berhadap Menghadap ke barat Menghadap ke kiblat Dan kepala kita itu di Wilayah utara Ketika datang dari arah utara Maka mereka mongkar nakir Dihalang-halangi oleh solat kita Maka kemudian Dia mencoba datang dari arah kakinya Yaitu arah selatan Tapi disitu kemudian Kemudian Ada malaikat yang datang Yang menghalangi Karena disitu Kaki dari arah kaki itu Faya kulani Maka kedua kaki itu berkata Laya tiahu Jangan datangin Dia Min kibalina dari arah kaki Dari ke arah kami Karena apa? Karena orang ini sering datang ke masjid Untuk menggunakan solat berjamaah Maka kemudian dia tidak berhasil dari selatan Dan tidak berhasil dari utara Maka kemudian dia datang dari arah Kanannya Maka ketika datang dari arah kanan Dari kanan itu artinya dari barat Maka kemudian Sedekah menghalanginya La ya tiahu Jangan datang Min kibali dari arahku Karena orang ini Suka bersedekah Kata sedekah itu Maka kemudian Faya tiah nih Min kibali shimar Maka kemudian dia datang dari arah kiri Faya kulu Maka kemudian datanglah puasanya La tiah Jangan datang dari arahku Katanya Jadi artinya Malaikat Munkar Nagar itu Dihalangi dari Dari Empat penjuru Dari Dari utara Dia dihalangi oleh solatnya Dari selatan Dia dihalangi oleh Amal-amal ibadahnya Dalam mengerjakan solat Dan sebagainya Berjamaah ke masjid Dan sebagainya Dari arah kanan Dihalangi oleh sedekahnya Dari arah kiri Dihalangi oleh puasanya Sehingga Munkar Nagar Kemudian Hampir putus asa Tapi kemudian Jenazah Mayat yang ada dalam kubur itu bangkit Dan kemudian bertanya Apa yang membuatmu Akan bertanya kepada aku Maka di setelah dialog itu Terjadi antara Munkar Nagar Dengan yang meninggal Munkar Nagar hanya menanyakan Tentang keimanan Tentang keimanan Siapa yang dipercayainya Dan sebagainya Dalam kitab-kitab disebutkan Munkar Nagar hanya bertanya Siapakah Tuhanmu Siapakah kitabmu Siapakah nabimu Siapakah saudara-saudaramu Dan sebagainya Mudah-mudahan ini Permanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!